Ini adalah make the transition offline to online Jadi kalau di sebelah kiri ini adalah toko offline Yang sebelah kanan ini adalah online Jadi yang saat ini Bapak dan Ibu mungkin masih di offline Mau nggak mau itu harus transisi ke online Kalau bagi teman-teman yang sudah punya online harus punya offline juga Karena ini sebagai titik distribusi Titik distribusi di mana produk dan jasa Maka saya tidak bisa membayangkan ketika pada saat pandemi itu Rekan-rekan atau saya sendiri itu tidak punya skill di online Bisa jadi terlambat Bisa tetapi terlambat untuk mengambil peran itu Jadi sebenarnya setiap kesempatan Setiap kesempatan yang setiap kejadian itu pasti ada kesempatan Ada celah, ada peluang Maka pada saat pandemi itu luar biasa itu ujiannya Ada juga yang bertumbuh Bisnisnya ada yang bertumbuh, ada yang tumbang Maka bagaimana kita sebagai seorang leader bisa memanfaatkan peluang Bapak dan Ibu sekalian Dimanapun Anda berada Jangan pernah khawatirkan peluang yang ada Atau opportunity Yang kita khawatirkan adalah Seberapa preparation kita Seberapa kesiapan kita untuk menjemput peluang itu Salah satu malam hari ini adalah Salah satunya adalah kita persiapan Preparation untuk bisa memanfaatkan dunia online yang saat ini Apa namanya? Perbedaan antara offline dan online Yang jelas offline itu Kosnya lebih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan online Jadi kalau sekarang Bapak dan Ibu belum punya website Karena SEO ini berkaitan dengan website Bapak dan Ibu Maka wajib punya website Karena apa? Website ini adalah investasi kita Investasi kita Yang kita buat Yang dia bisa running 24 jam dibandingkan dengan offline Offline ini itu bisa juga Yang juga 24 jam Tapi vote-nya sangat tinggi Sekarang sudah banyak menjamur toko sembako 24 jam Toko Madura Tetapi online ini jangkauannya luas sekali Bahkan global Makanya saya punya goal itu Semenjak saya membangun bisnis itu Ingin menjadi perusahaan yang global Udah titik itu Saya nggak pernah merubah goal saya Yang saya rubah adalah strategi saya Impian kita harus besar Maka ketika dulu ada customer dari Arab Saudi itu Menyanmar dan Kuala Lumpur Itu bukti bahwa sebenarnya online ini bisa Maka dari tempat yang sederhana Dari kamar Dari tempat manapun Itu bisa dilakukan Jadi kita punya modal yang luar biasa sekarang Dengan adanya internet Maka Bapak dan Ibu optimalkan itu untuk kita masuk Jangan jadi penonton saja Tetapi kita masuk ke dalam dunia online itu bisa menghasilkan semua Jadi yang pertama kalau melihat ini adalah Biayanya itu lebih hemat ketika online kurang Dan bukannya 20 jam Ketika kita tidur dia masih jalan Nah itulah keuntungannya ketika kita punya toko online Kemudian dari sisi promosi Jangkauannya bisa lebih luas ketika online Kalau offline sangat terbatas Dan banyak lagi nanti bisa dicatat Catat ya PRnya adalah Nah seperti itu ya Sebutkan perbedaan online dan Kemudian Sebenarnya SEO ini adalah bagian dari awareness SEO ini bagian dari awareness yaitu dipromosi Jadi bagian dari awareness Atau mendatangkan new customer Sebenarnya hanya di situ sebenarnya Posisinya dari SEO itu Tetapi karena SEO ini jangka panjang Nah itulah yang keuntungannya Jadi benefit of SEO Itu adalah target traffic Jadi increase target traffic Jadi bakal naik terus Jadi trafficnya itu akan naik terus Sepanjang kita rawat itu akan naik terus Kemudian rankingnya Rankingnya juga akan naik terus Set engine rankingnya akan naik terus Ketika kita istikomah di dalam Merawat website kita Yang ketiga tentunya adalah branding Nah ciri-ciri branding itu adalah Bahwa produk atau jasa kita Pernah digunakan sama konsumen Kemudian dia repeat order beli lagi Itu tanda-tanda bahwa branding kita Sudah mulai dikenal Nah kira-kira coba Dievaluasi Bapak dan Ibu Kira-kira bisnis Bapak Ibu Apakah sudah ada yang repeat order Seberapa kali Nah itu kalau sudah Tanda-tandanya sudah seperti itu Itu sudah mulai di Terima pasar Dan itu Berarti produk Dan jasaan adalah market Setelah itu tinggal ditambahkan value Untuk dinaikkan Yang keempat adalah Reduce marketing cost Ini pasti ya karena Dengan adanya SEO ini Akan Mereduce marketing cost Jadi Bapak dan Ibu Maka Yuk kita belajar SEO Karena SEO ini jangka panjang Jangka panjang artinya Ini investasi Kita menanam Kita menanam Bisa jadi Panennya bisa tiga bulan Bisa dua minggu Dua minggu lagi dari sekarang Tiga bulan lagi dari sekarang Atau Bahkan bisa enam bulan Atau setahun Itu Misteri Karena rezeki itu penuh misteri Makanya kalau Kita bisa memprediksi Rezeki Orang-orang berbondong-bondong Jadi pengusaha Maka rezeki itu misteri Oke Jadi rata-rata Sudah banyak yang sudah punya Dan ada juga yang belum Tidak ada masalah Nanti yang belum Kita wajib punya Karena ini investasi Investasi Toko kita Karena nanti ini bisa dilanjutkan Anak cucu kita Dan di website itu Ada yang namanya PADA Tag Atturation Dan Domain Atturation Artinya apa? Authority Website itu ada umurnya Jadi Kalau bisa Semenjak Kita kenal Itu langsung punya website Anak-anak kita Kalau perlu ya Itu sudah dibuarkan website Karena itu investasi Apalagi yang toko-toko online Bedanya apa? Kalau toko online Yang kita Mungkin di marketplace Itu kita Tidak bisa mengendalikan Contoh misalnya Di Google My Business Ada website itu Tidak apa-apa Bisa tetap itu dipasang Tetapi kita Tidak bisa mengendalikan Ketika nanti Google itu Dia punya Kekuasaan Ketika dia bisa Mematikan website kita Saran saya Punya website Dengan domain sendiri Yang kita Treatment sendiri Sehingga Tidak tergantung Kepada Platform lain Jadi beli domain Kemudian beli hosting Seperti itu ya Oke saya lanjutkan Jadi ini yang Benefit dari SEO Nah Di sini Sebenarnya Posisi SEO itu Ada di sini Ada di dalam Tiga ini Sebenarnya Di dalam Awareness Di dalam Apa namanya Terjadi penjualan Itu sebenarnya Hanya tiga hal ini Jadi yang pertama Di sini Adalah Ini itu Mendatangkan New customer Jadi tiga ini Mendatangkan New customer Jadi Tujuannya itu Mendatangkan Customer Jadi di sini itu Kalau dalam Bahasa sederhananya Di sini itu Tahu Memberi tahu Jadi sebanyak-banyaknya Kita memberi tahu Kepada Publik Kepada target market Dimanapun berada Tentang Nilai tambah Produk dan jasa Kita Jadi di sini Adalah tahu Nomor satu Membuat orang Tahu sebanyak-banyaknya Membuat orang Tahu sebanyak Yang kedua Adalah Bagaimana Agar mereka Itu datang Jadi ketika Kita Misalnya Kita punya Produk dan jasa Kita Nilai tambahnya Bagus Kelebihannya Bagus Tapi Tidak pernah Kita komunikasikan Kepada orang Maka orang yang Tahu Bahwa kita Punya Produk dan jasa Sehingga Penjualannya Sepi Penjualannya Sepi Yang datang Juga sepi Ketuku kita Karena kita Tidak pernah Sadar Bahwa Yang kita Lakukan itu Hanya Sedikit sekali Tidak banyak Memberitahu Orang Misalnya Ini contoh Yang contoh Jabis Jabis ini Ada malam Yang datang Mungkin Berarti Jabis sudah Melaksanakan Membuat Orang tahu Nah itu Tentunya Yang diinformasikan Itu ribuan Yang datang Dua tiga Dan itu Adalah Konversi Jadi yang Diberitahu Misalnya Ada Seribu Yang datang Dua puluh tiga Terus Yang closing Berapa Artinya Closing itu Yang dia beli Itu berapa Itu konversi Sama SEO Itu posisinya Berada di sini Hanya di posisi Membuat Orang tahu Nah nanti Di website itu Ada Fitur Untuk Langsung Chat ke WA Dan dia datang Ke WA Nah nanti Dari WA ini Tugasnya sales Adalah bagaimana Dia punya Kemampuan Untuk Mengkonversi Menjadi Closing Jadi Satu Dua Tiga Jadi inilah Sebenarnya Bagaimana Terjadi Pemberian Atau nanti Banjir order Tetapi ini New customer Nanti yang dibawah Di sini Itu adalah Existing customer Bagaimana kita Merawat Merawat customer Kita Maka SEO itu Posisinya Berada di sini Nah ya Posisinya Berada di sini Jadi Yang pertama Adalah Membuat Banyak orang Tahu Akan Nilai tambah Produk Dan jasa kita Yang kedua Bagaimana Agar orang Yang tahu Itu Mau datang Ke HP saya Ke HP saya Yang ketiga Adalah bagaimana Orang yang sudah Datang ke HP saya Ini di Follow up Di chat Di follow up Ditawarkan Dikasih benefit Supaya mereka Beli Sehingga teman-teman Semua punya Data base Setelah beli Selanjutnya Dirawat Bagaimana Merawat Customer ini Supaya Nanti dia Loyal Kepada kita Kemudian Dia mau Mereferensikan kita Dia menjadi Repeat order Kemudian Dia mau Mereferensikan kita Itu akan Terjadi Banjir order Makanya tadi Kalau terjadi Repeat order Berarti sudah Melewati Tiga hal ini Gitu ya Bapak dan Ibu Jadi SEO Itu ada Di point Di sini Jadi hanya Bagian dari kecil Di dalam Sebuah Promosi Di dalam Sebuah Promosi Saya lanjutkan Lagi Nah Mengapa kita Belajar SEO Nah ini Di Di website Karena begini Kompetitor itu Dia sudah berada Di halaman Satu Google Di point Satu Dua Tiga Jadi ibarat Di sini Ketika ngetik Misalnya di sini Ketik Misalnya Kerajinan Tangan Apa gitu ya Itu Kompetitor itu Sudah ada Di Google Satu Google 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 Jadi ini Urutan pertama Halaman pertama Ya Urutan pertama Halaman pertama Baris atas Terus baris kedua Baris ketiga Baris keempat Ini adalah Kompetitornya Nah Anda masuk Di mana Anda masuk Di mana Kalau misalnya Produk dan jasa Diketik di sini Diketik di sini Diketik di sini Itu Masih belum Masuk di halaman Pertama Berarti Kompetitor lah Yang sekarang Berada di sini Artinya apa? Artinya Konsumen itu Akan membeli Itu Di halaman Pertama Itu Paling banyak Jadi peluang Di sini Closing Lebih tinggi Dibandingkan Yang nomor Dua Dibandingkan Nomor Tiga Dibandingkan Nomor Tiga Kalau ada Yang buka Halaman Dua Saya jarang Di Google Itu buka Halaman Dua Saya Kalau ketika Kita mengetik Sesuatu Di Google Itu muncul Di halaman Pertama Saya cari Di baris Satu Baris Dua Baris Ketiga Nah Kira-kira Branding Bapak Dan Ibu Apakah Sudah masuk Di situ Di dalam Google Silahkan Di cek Kalau belum Ini berarti Sudah saatnya Kita Membuat Apa namanya Produk dan jasa Kita tampil Di halaman Pertama Dan syukur-syukur Di baris Pertama Dan tentunya Teknis-teknis Ini nanti Ada di dalam Mentoring Karena Tidak akan cukup Karena ada Teknik yang Harus kita Kuasai Dan itu Butuh praktek Butuh praktek Dan butuh Jadi yang Membedakan Orang Banyak sekali Ahli di SCO Di luar sana Tetapi Yang Dia berhasil Adalah Orang Yang rajin Orang Yang rajin Orang Yang istikomah Banyak sekali Yang Teman-teman Yang dia bermain Di SCO Dia enggak sabar Proses Pakai robot Pakai Segala cara Dikenakan Tetapi Yang kami Lakukan Itu adalah Menggunakan Teknik organik Natural Ya Natural Karena kita Menikmati proses Dan adilnya Mesin Google Itu adalah Dia bisa mendeteksi Itu Ya kalau Misalnya Ada robot Ya itu Ya Apa namanya Wawalang Ya mungkin Google Bisa Apa namanya Bisa memunculkan robot Enggak masalah Ya itu Caranya mereka Menggunakan robot Kita gunakan Organik Ya yang Tanpa biaya Yang kita ketik Kita ketik Kita istikomai Kita evaluasi Reset On page Off page Dan link Nah ini adalah Frame role Ya Frame role itu Dari sini Itu Kita buatkan tadi Jadi yang pertama Adalah Framework role Role itu sebenarnya Kepanjangan ya Dari reset Optimasi on page Kemudian optimasi eksternal Kemudian evaluasi E Ini evaluasi Jadi Kalau kita sudah punya website Itu Harus ada Empat langkah ini Ya Supaya website kita itu Trafficnya tinggi Ya Trafficnya tinggi Ya Jadi Yang pertama Ya Reset Reset Kata kunci Ya Jadi disini Reset kata kunci ini Bisa digunakan Untuk Dijualan Kemudian bisa Untuk Mencari Gimana Yang paling potensial Lokasinya Produk apa Yang paling laku Dan sebagainya Kemudian Reset ini juga Bisa digunakan Sebagai Analisis kompetitor Kompetitor mana saja Yang bermain Dan itu Bisa Kita bisa Mendapatkan Ide-ide dari sana Ide-ide dari kompetitor Yang dia lebih dulu Berhasil Yang Melakukan Teknik SEO Yang ketiga adalah Persona pelanggan Kita juga bisa disitu Dengan Reset Itu kita juga bisa Mengetahui Jadi seperti apa sih Persona pelanggan Yang Mencari produk dan jasa itu Itu yang pertama adalah Reset Tentunya Reset ini nanti Ada prakteknya Kalau di dalam mentoring itu Nanti ada Workship Berupa Excel Nanti langsung praktek Produknya apa Seperti itu Kemudian Yang selanjutnya adalah Disini Ini adalah O O itu adalah Optimasi On-Pick Disini itu Kata kunci-kata kunci Yang sudah kita Reset Itu di data Data Kemudian selanjutnya Kata kunci itu Dioptimasi Dioptimasikan Dioptimasi Supaya nanti Kata kunci ini Ini terdetek Sama mesin Google Kemudian Membuat Konten berkualitas Jadi membuat Konten berkualitas Disini juga bisa Menggunakan Chat CPT itu juga bisa Nanti dengan Perintah-perintah Yang khusus Supaya dia juga Menghasilkan Konten yang Berkualitas Kemudian Selanjutnya adalah Struktur Tautan internal Jadi Ini adalah Optimasi URL Di internal Website Jadi Itu ya Kemudian Selanjutnya adalah Kecepatan website Ini juga perlu Dioptimasi Jadi Role Reset Yang ketiga Adalah Optimasi eksternal Optimasi eksternal Disini adalah Link building Link building Kemudian Kita juga bisa Kolaborasi Dengan influencer Jadi influencer Itu juga bisa Kolaborasi Kemudian Promosi di media sosial Kemudian Kita bisa menjadi Tamu di blog Line Seperti itu ya Itu adalah Optimasi eksternal Sebenarnya ini adalah Bahasa-bahasa Bahasa-bahasa Di dalam SEO Tapi lebih sederhana Bapak dan Ibu Tidak harus memahami Malam ini juga Untuk Bahasa-bahasa ini Yang penting Nanti tahu Arahnya Bahwa Empat langkah ini Empat langkah ini Sebenarnya kunci Kunci di mana Bisa mendominasi Di Google Nah kalau di tujuh mantra Sembilan mantra itu Di ajari step-by-step Dari membuat akun Sampai dengan nanti Evaluasinya Seperti itu Dan itu slide-nya banyak sekali Kemudian yang terakhir Di sini adalah Kebanyakan Kita sudah punya website Kita sudah punya website Selama ini sudah punya website Tapi kita Kita nggak pernah Mengevaluasi Evaluasinya Itu Kita nggak tahu Website ini Gimana nih valuasinya Kita nggak tahu caranya Kemudian Kok sepi Websitenya Trafficnya kok nggak naik Kemudian Sepi chat Yang masuk Jadi Dan kita nggak pernah Mendatangkan Tadi ya Yang tadi ya Nah gini tadi ya Nah gini Yang pertama tadi adalah Tahu Tahu Datang Beli kan Seperti itu kan Satu Dua Tahu datang beli Maka website Website yang sudah ada ini Itu di share Kemana pun Namanya nanti di Ini sini Optimasi eksternal Ya Link building Kolaborasi dengan influencer Promosi di media sosial Guys blocking Arahkan semua informasi Produk dan jasa Jasa itu di website Ya Website ini adalah Toko terakhir Ibaratnya itu Kalau di lapangan itu Gawang ya Nah makanya Website ini Ya Website ini bener-bener Sebuah aset Yang sangat berharga Begitu loh Makanya Siapa itu Hyrule Tanjung Itu pernah mengakuisisi Detek.com Ya Yang dulu Masih sangat sedikit ya Trafficnya Sekarang sudah Valuasinya sudah Mungkin triliun Ya Seperti itu Jadi Seperti itu Leader itu seperti itu ya Kita Membeli Atau menginvestasi Sebuah website Kemudian kita optimasi Karena aset Berharga ini Nah Saya pernah Ya Ada domain Yang mau saya beli Itu harganya Mahal sekali Karena itu Karena apa Karena Dia ngunci Domainnya dia kunci Ya Kalau kita beli Dia Harganya dibuat mahal Bayangkan Domain itu Minimal harganya Rp80 juta Dia jual itu Karena tahu bahwa Domain itu Pasti laku Maka kan banyak sekali Orang-orang yang jualan Domain Dia beli Kelihatan trafficnya naik Contoh misalnya ya Presiden.com Nah misalnya ya Jadi Kalau pas pilkada-pilkada itu Banyak orang-orang yang beli Domain Yang sekiranya nanti laku Dijual mahal Itu kan Padahal berinya cuma Rp100.000 Rp150.000 Rp200.000 Seperti itu Maka bapak-bapak dan ibu Sekalian Ya Jadi nanti Pemilihan nama Domain dan sebagainya Itu sudah ada Dipanduannya Evaluasi disini adalah Analisa traffic dan performa Jadi disini Kita bisa Menganalisa Traffic dan performa Dari website kita Kata kunci kita Kemudian Evaluasi konversi Kemudian Pemantuan peringkat Kemudian feedback pengguna Nah ini penting sekali Di dalam SEO Kalau Kalau Empat langkah ini Sudah kita lakukan Ya Itu Insya Allah Jadi halaman pertama Ya Dan insya Allah Peluang closing Lebih tinggi Karena yang datang Banyak Ya Maka bagi teman-teman Yang sudah punya website Ya Berarti nanti Tinggal Mempraktekan Ya Empat langkah Ini Supaya nanti Website kita di Halaman atas Seperti itu Ya Jadi di sini Ini juga sudah Kasih di sebelah kanan Ya Riset ini adalah Langkah awal Untuk memahami Pasar calon pelanggan Ya Kemudian Optimasi On page Di sini adalah Mengoptimalkan Website agar SEO lebih Efektif Yang ketiga Adalah Optimasi eksternal Atau L Membangun Ya Otoritas dan Meningkatkan Popularitas website Melalui Link eksternal Yang keempat Adalah Evaluasi Atau E Memantau dan Menilai Performasi Untuk penyesuaian Strategi ke depan Ini nanti Kalau terus Dilakukan Ini Potensi Closingnya Sangat besar Sangat besar Dan Banyak sekali Teman-teman Yang sudah Menikmati Hasilnya ini Dan ini Lebih Stabil Jadi kalau Misalnya Nanti Pengembangannya Pengembangannya Mungkin Bapak dan Ibu Wah ini Tak Iklankan Yang halaman Pertama Iklankan Google Ads Belajar Google Ads Nanti dijawab Artinya apa Artinya ketika kita sudah Traffic kita tinggi SEO kita jalankan Website kita itu akhirnya Rankingnya naik terus Itu tanda-tanda Bahwa kita bisa Mendominasi nantinya Jadi seperti itu Oke saya lanjutkan Lagi Nah Ini ya Ini yang bagian Poinnya Poinnya adalah Ini siulang lagi Jadi R ya Singkatan yang pertama R Research Tujuannya adalah Mengataui Kata-kata Apa saja Yang diketik oleh Para pengguna Konsumen Nah alatnya Ada Google Suggest Ada Google Trend Google Planner Banyak sekali Banyak sekali Nanti itu Kemudian yang kedua adalah OnPick Ini O ya Di sini adalah Meletakkan keyword Hasil riset Ke bagian-bagian Sarana online Yang akan kita Berundangkan Misalnya Kata kunci Dipakai Untuk Nama domain Nah Kira-kira Nama domain Bapak Rani Pakai apa Nah itu Semuanya Dibahas Tidak asal Kita buat Domain Ada maksudnya Ada tujuannya Kemudian Judul web Kemudian Desperbesi web Judul artikel Isi artikel Itu namanya OnPick SEO Atau Mengoptimasi Di dalam Internal Website kita Kemudian Yang ketiga Itu L Link building Tujuannya Adalah Menyebarkan Alaman URL Ke web Lain Ke website Lain Itu link building Misalnya Ke kolom Artikel Kemudian Ke sosial media Ke halaman Profil Dan sebagainya Maka Pastikan Di website itu Informasinya Detail Jadi begini Kalau Bapak dan Ibu Ini Ingin Membuat Atau Ingin Mengkomunikasikan Tentang Value Nilai tambah Produk dan jasa Maka harus Dijumpai Di website Harus Dijumpai Di Instagram Harus Dijumpai Di Facebook Harus Dijumpai Di TikTok Ini harus Sinkron Jangan Nanti begini Di website Bilang A Di Facebook Bilang B Akhirnya Sinkron Maka ini Dibuat Polanya Sama Seperti itu Informasinya Harus Sama Yang ada Di Kemudian Yang terakhir Ini adalah Evaluasi Dimana Tujuannya Adalah Mengevaluasi Tindakan-tindakan SEO Yang telah Dilakukan Role-nya Bisa Google Webmaster Kemudian Google Analytics Ini adalah Role Empat Langkah Di dalam Mengoptimasi Website Yang sudah Kita Miliki Nah Dasar berpikir Calon konsumen Itu adalah Pencari Google Jadi kita Mencari informasi Itu Kalau kita Ngetikkan Begitu Berarti Saya seorang Calon Pembeli Kalau kita Mencari informasi Di Google Berarti Saya Calon Pembeli Calon Konsumen Nah Ini Optimasi On-Pick Ini Elemen-elemen Website Agar mesin Mencari Mudah Dipahami Nah Ini Ada Teknik-tekniknya Ini tidak saya Jelaskan Secara Dibail Yang jelas Tadi Empat langkah Itu Poinnya Sudah Ada Hanya Nanti Ini memang Membutuhkan Praktek Kemudian Optimasi Link Building Tadi Langkah Ini Berfokus Pada Popularitas Website Link Building Kolaborasi Media Sosial Jadi Yang punya Website Itu Jangan Hanya Diparkir Kenalkan Jadi Contoh Begini Kita Buat Kertu Nama Seperti Ini Meskipun Sekarang Sudah Jarang Sekali Menyebarkan Kertu Nama Tapi Bagi Saya Ini Sangat Penting Masukkan Di Sini Kertu Nama Websitenya Ada Alamatnya Ada Sehingga Ketemu Misalnya Nanti Di Bis Misalnya Di Stasiun Ini Enak Ini Sopan Pak Ini Pak Tontak Saya Pak Barangkali Nanti Bisa Itu Masih Efektif Seperti Ini Bagi Saya Ini Masih Worth it Masih Proven Proven Ada Ada Juga Kertu Nama Yang Soft Copy Gak Apa Tapi Saya Kayak Gini Masih Butuh Saya Seperti Masih Nyetak Bikin Sendiri Kemudian Media Sosial Sudah Kemudian Apa Namanya Gas Blogging Artinya Tulis Artikel Sebagai Tamu Di Sete Lain Kemudian Evaluasi Jadi Evaluasi Ini Secara Berkala Untuk Memahami Efektif Kita Strategi Dan Mengidentifikasi Area Yang Memerlukan Peningkatan Jadi Ini Nanti Dicek Evaluasi Kata kunci A Oh Ini Halaman Ini Ini Harus Dinaikkan Ini Ini Apalagi Yang Perlu Dinaikkan Itu Dievaluasi Dievaluasi Nah Evaluasi Ini Biasanya Website Sudah Didaftarkan Di Google Console Sehingga Nanti Ada Laporan Setiap Bulan Itu Nanti Ada Laporannya Dari Google Itu Dikirim Di Email Website Anda Seperti Ini Trafiknya Detail Sekali Detail Sekali Maka Yang Punya Website Yang Belum Didaftarkan Di Google Console Nanti Silahkan Didaftarkan Tutorial Ini Study case Yang Punya Saya Jadi Ini Websitenya Waterpedia Nanti Bisa Dicek Ini Saya Ambil 12 Bulan Terakhir Jadi Total Clicknya 99,6 Total Tayangannya 5,8 5 juta CTR Rata-rata 1,7% Posisinya 7,5 Nah Ini Juga Saya Masih PR Karena Apa Ini Masih 7,5 Harapannya Ini 1,2 Artinya Apa Rata-rata Nanti Bisa Di Halaman 1 Di Baris 1,2 Tapi Seperti Ini Saya Sudah Bersyukur Alhamdulillah Setiap Hari Chat Masuk Setiap Hari Ada Closingan Alhamdulillah Tetapi Ini Tidak Berhenti Ini Harus Saya Tingkatkan Jadi Kalau Saya Di Dalam Perusahaan Itu Saya Panggil Seles Marketing Berapa Datanya Yang Kemarin Berapa Chat Yang Masuk Berapa Yang Sudah Di Berapa Closing Setiap Hari Saya Akan Mengawal Itu Karena Apa Supaya Ada Peningkatan Bisa Jadi Kita Tidak Pernah Mengevaluasi Websitenya Tidak Pernah Kita Lihat Trafiknya Tidak Sesuatu Hanya Ini Sebagai Motivasi Buat Bapak Dan Ibu Bahwa Produk Dan jasa Itu Bisa Laku Dengan SFO Ini Contoh Jadi Ini Kami Menyelesaikan Orderan Ini Adalah Bakteri Untuk Pengore Air Limbah Dimana Ini Ada Tanggalnya Ini Setiap Tangki Ini Isinya 25 ton 25 ton Saya Alhamdulillah Atas izin Allah Ini Bisa Suplai 300 ton Produk Fisik Ini Dalam Waktu 2 Ini Yang Dilakukan Seperti Tadi Reset On Pay Itu Dilakukan Sampai Terkadang Capek-capek Di sini Jadi Kalau Nanti Websitenya Sudah Terdetek Sama Google Di halaman Pertama Itu Sangat Direkomendasikan Sama Google Jadi Biasanya Bikin Artikel Sedikit Sudah Langsung Dinaikkan Ke Atas Dan Saya Pas Buat Ini Artikel Ini Tidak Lama Bikin Artikel Pada Saat Itu Ada Yang Kontakt Masuk Terus Kita Chat Kemudian Kita Ber-email Karena Ini Perusahaan Kita Ber-email Kemudian Deal Deal Itu Ini Pas Apa Namanya Lebaran Dan Ini Pada saat Itu Ada Beberapa Kompetitor Yang Harganya Jauh Lebih Murah Dari Kami Tetapi Kita Memberikan Value Value Yang Kita Berikan Maka Bapak Dan Ibu Produk Yang Sekarang Dijalankan Yang Di Website Pastikan Berikan Value Yang Banyak Sehingga Customer Memilih Kita Dibandingkan Yang Lain Harga Di Kompetitor Lebih Murah Dibandingkan Bukunya Kami Tapi Kita Memberikan Tiga Value Utama Yang Pertama Kualitas Yang Kedua Adalah Delivery Time Tepat Waktu Yang Ketiga Adalah Fast Respon Atau Komunikasinya Cepat Maka Tiap Hari Pastikan Cek Email Email Itu Masih Sangat Worth it Sekarang Untuk Perusahaan Pemperusahaan Karena Trustnya Dapat Jadi Berikan Nilai Tambah Di Produk Dan Jasa Kita Yang Tidak Ada Di Kompetitor Karena Apa Karena Konsumen Itu Membeli Bukan Karena Produk Kita Tetapi Karena Value Jadi Apa Yang Saya Dapatkan Ketika Saya Value Apa Yang Anda Berikan Kepada Saya Sika Saya Mau Membeli Produk Anda Dia Tidak Peduli Produknya Modelnya Apa Tetapi Dia Butuh Solusi Dia Butuh Value Yang Dia Dapatkan Jadi Contoh Yang Kemarin Dicampaikan Juga Bahwa Orang Beli Air Minum Aqua Itu Bukan Karena Aquanya Tapi Karena Value Yang Diberikan Oleh Aqua Airnya Itu Untuk Melepas Dada Nah Seperti itu Ya Jadi Boleh Dicatat Digarisbawai Konsumen Membeli Produk Jasa Kita Itu Karena Nilai Tambah Atau Value Yang Diberikan Maka Berikanlah Value Yang Banyak Itu Ya Kasih Gratis A Gratis B Gratis C Gratis C Dan Kita Harus Memberikan Sesuai Yang Apa Kita Janjikan Jangan Sampai Ekspektasi Mereka Terlalu Tinggi Sedangkan Kita Under Di bawahnya Itu Juga Akan Membuat Kecewa Customer Seperti Kemudian Ini Yang Baru Kemarin Ini Saya Catat Ini Baru Di Tanggal 1 November Ini Kita Ada Order Lagi 200 ton Produk Ini Kami Selesaikan Dalam Waktu 8 Hari Ini Alhamdulillah Kalau Di Total Hampir Dekati 3M Nah Website Tanpa SEO Website Tanpa SEO Itu Ibaratnya Seperti Kuburan Sepi Website Tanpa SEO Tanpa Dioptimasi Itu Ibaratnya Seperti Kuburan Memang Ada Jadi Dia Ada Websitenya Ada Tapi Hanya Sebagai Apa Ya Ada Websitenya Ada Tapi Hanya Untuk Informasi Saja Maka Kalau Bisa Website Itu Juga Informasinya Tersampaikan Kemudian Juga Di Update Dengan Artikel Artikel Yang Relevan Sehingga Customer Itu Bisa Menemukan Produk Dan Jasa Kita Jadi Pastikan Websitenya Ditambah Dengan SEO Teknik-teknik Tadi Jangan Sampai Websitenya Sepi Kalau Websiten Sepi Itu Pasti Tidak Ada Chat Nah Kalau Nanti Bapak Dan Ibu Belajar Iklan Berarti Organiknya Sudah Penguasai Kemudian Ditambah Dengan Iklannya Menguasai Misalnya Iklan Facebook Ads Akhirnya Kan Apa Ini Diterima Banjir Order Di Facebook Kemudian Dia Mencari Di Websitenya Ternyata Memang Dia Tinggi Sekali Traffic Nah Itu Jadi Materinya Bagaimana Teknik Teknik Dari SEO Saya Rasa Cukup Mohon Maaf Terlalu Panjang Ini Tadi Sampai Sampai Sampai